Hai sobat semua, bertemu lagi di channel K Let You Know. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas tentang rahasia misteri Pulau Paskah dan Patung Muai. Sebelum itu jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Pulau Paskah, juga dikenal sebagai Rapanui dalam bahasa Polinesia, adalah sebuah pulau di Samudera Pasifik yang terletak sekitar 3.700 km sebelah barat lepas pantai Cili. Pulau ini dikenal dengan keberadaan hampir seribu patung batunya, yang disebut Muai, yang dibuat oleh orang-orang Rapanui awal. Pada tahun 1995, UNESCO menobatkan Pulau Paskah sebagai situs warisan dunia. Pulau Paskah adalah salah satu pulau berpenghuni paling terpencil di dunia. Daratan berpenghuni terdekat, sekitar 50 penduduk pada tahun 2013, adalah Pulau Pitkirn, 2075 km jauhnya. Berikut beberapa hal tentang Pulau Paskah. Nomor 1. Sejarah Pulau Paskah dihuni oleh suku Rapanui sejak sekitar abad ke-13 Masehi. Orang-orang Rapanui membangun dan mengukir Muai sebagai perwujudan roh leluhur mereka. Muai adalah patung batu besar yang dipahat dengan wajah manusia dan diatur dalam barisan di sepanjang pantai pulau. Pada awal abad ke-18, pulau ini ditemukan oleh bangsa Eropa dan menjadi wilayah jajahan Cili pada tahun 1888. Nomor 2. Muai Muai adalah fitur terkenal Pulau Paskah. Ada sekitar 900 Muai yang tersebar di seluruh pulau dengan berbagai ukuran dan tinggi. Patung-patung ini dipahat dengan tangan dari batu vulkanik dan mewakili leluhur suku Rapanui. Pembuatan Muai melibatkan proses yang rumit dan memakan waktu yang lama. Mereka sering ditempatkan di atas platform batu yang disebut, Ahu. Nomor 3. Ahu Ahu adalah platform batu tempat Muai didirikan. Ada sekitar 300 Ahu di Pulau Paskah. Ahu biasanya berada di tepi pantai dan berfungsi sebagai tempat pemakaman leluhur suku Rapanui. Ahu terbesar di pulau ini adalah Ahu Tongariki yang menampilkan 15 Muai yang disusun secara berurutan. Nomor 4. Taman Nasional Rapanui Pulau Paskah adalah rumah bagi Taman Nasional Rapanui yang merupakan situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1995. Taman Nasional ini mencakup sebagian besar pulau dan melindungi Muai, Ahu, serta lingkungan alaminya yang unik. Nomor 5. Kebudayaan dan Tradisi Suku Rapanui memiliki kebudayaan dan tradisi yang kaya. Mereka memiliki sistem kepercayaan yang kompleks yang melibatkan penghormatan terhadap roh leluhur, serta festival dan upacara keagamaan tertentu. Salah satu perayaan terkenal adalah Tapati Rapanui yang merupakan festival dua minggu yang diadakan setiap tahun untuk merayakan warisan budaya suku Rapanui. Nomor 6. Ekowisata Pulau Paskah merupakan tujuan ekowisata yang populer. Wisatawan dari seluruh dunia datang ke pulau ini untuk melihat Muai dan menjelajahi keindahan alamnya, termasuk pantai-pantai berpasir putih, gua-gua vulkanik, dan lanskap alam yang menakjubkan. Meskipun Pulau Paskah dikenal karena Muainya yang ikonik, tetapi pulau ini juga memiliki sejarah, kebudayaan, dan keindahan alam yang menarik. Menjelajahi Pulau Paskah adalah pengalaman yang mempesona dan dapat memberikan wawasan tentang budaya yang kaya dan lingkungan alam yang unik. Selain itu, ada beberapa tempat dengan kisah ajaib lainnya, seperti Rano-Raraku Rano-Raraku adalah sebuah gunung yang menjadi sumber batu vulkanik untuk pembuatan Muai. Keajaiban tempat ini terletak pada keberadaan sekitar 400 Muai yang sedang dalam berbagai tahap pembuatan. Beberapa di antaranya hanya setengah selesai, sementara yang lain masih berada dalam bentuk batu yang belum dipahat sama sekali. Pemandangan ini memberikan gambaran tentang proses pembuatan Muai yang mengagumkan. Selanjutnya, Ahutongariki Ahutongariki adalah salah satu situs paling mengesankan di Pulau Paskah. Tempat ini terdiri dari 10 Muai yang tertata rapi di atas platform batu besar. Keajaiban Ahutongariki terletak pada perbaikan yang dilakukan pada tahun 1960-an setelah gempa bumi dahsyat pada tahun 1960 menghancurkan semua patung yang ada di tempat ini. Dan satu lagi, yaitu Orongo. Orongo adalah sebuah situs yang terletak di ujung Pulau Paskah. Tempat ini memiliki nilai sejarah dan arkeologi yang signifikan. Keajaiban Orongo terletak pada keberadaan tangga batu yang curam dan rumah-rumah batu di tepi jurang. Tempat ini terkait dengan tradisi unik suku Rapanui yang dikenal sebagai Bidmanchult atau Budaya Manusia Burung yang melibatkan kompetisi ritual tahunan untuk menentukan pemimpin suku berikutnya. Di Pulau Paskah, ada beberapa larangan dan etika yang harus diikuti oleh pengunjung untuk menjaga kelestarian dan menghormati budaya serta lingkungan pulau tersebut. Antara lain, pengambilan atau merusakan artefak, menulis atau melukis di moai atau batu-batu, penambangan pasir di pantai Pulau Paskah, membakar atau merusak vegetasi, dan menggunakan drone tanpa izin. Penting untuk diingat bahwa Pulau Paskah adalah tempat yang berharga secara budaya dan alamiah. Penting bagi pengunjung untuk menghormati larangan ini dan bertindak dengan etika yang baik dalam menjaga kelestarian dan keindahan Pulau Paskah untuk generasi mendatang.